Kali ini langsung aja ya, kita bakal mulai untuk acara untuk last series, untuk summer session kali ini adalah membahas tentang summer vacation part-time job melalui application 104. Nah sebelum kita masuk ke 104-nya, kita bakal ini dulu ya, cari tahu bagaimana cara bikin working permit dulu, karena kalau kita kerja, kita harus punya working permit. Langsung search aja ya, kayak di Google, working permit and the UST. Nanti langsung buka aja di sini. Di sini udah lengkap banget cara-caranya, kayak tahap-tahapannya dari awal sampai akhir, itu langsung aja pergi ke link-nya easy work permit untuk apply account dulu. Terus, nggak tahu di account-nya masih ada. Jadi langsung aja begini ya, working permit for foreign student. Ini account-ku, aku udah lupa sih. Nanti tinggal login ya. Terus setelah itu nanti diisi personal information-nya, personal information-nya dan school information-nya. Setelah diisi, isi dokumen-dokumen itu kayak nge-upload letter of, apa namanya, yang letter of study gitu lah. Itu, dan lain-lain. Terus jangan lupa di situ juga ada dokumen-dokumen tambahan, kayak misalnya ARC, gitu-gitu kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu diisi, Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke sekolah sih. Tanya ke kita juga boleh. Terus kemudian setelah ngisi itu, nanti kalian harus bayar banking-nya, nanti bilang aja langsung buat bayar work permit. Itu langsung 100, nanti dikasih nota gitu. Nah, notanya itu nanti dipakai buat diisi di akun kalian. Di isi work permit ini. Jadi langsung aja diisi, itu nanti udah jelas banget caranya. Jadi tinggal ngikutin. Terus kirim application-nya. Online itu kalau udah di-upload, nanti kalian tinggal tunggu dari sekolah buat kayak accept gitu. Karena sekolah akan mengecek kasih kalian. Nah, kalau lama itu email lagi ke OIA. Sekarang itu bagiannya aku juga lupa di bagian siapa ya. Karena orangnya ganti. Nanti tinggal ditunggu. Tahu-tahu nanti apply account, terus habis itu. Itu new application and management. Ini tulis, klik add ya, untuk student application management. Terus langsung agree aja. Nah, di sini isi personal information kalian. kemudian gender ERC number, date of birth. Kemudian, ini udah detail banget ya. ECNT-USD, day school, departemen kalian apa. Kemudian school address itu pake cari dikul ada. Terus isinya di dorm kalian. Stay-nya di dorm. Terakhir itu, harusnya itu 6 bulan. Atau ya, harusnya 6 bulan. Terus minta aja yang elektronik ya. Nggak usah di-deliveri ke school. Nggak apa-apa. Nggak usah untuk nge-upload ID. Upload file itu mana sih? Nah, di sini kan ada tapi certificate of study. Terus kemudian fotocopy di sini. ERC. Kalau misalnya ada Tuval, boleh. Dan lain-lain. Terus bayar. Tadi 100. Nah, tadi di receipt-nya itu ada ini. Payment date-nya, post office code, receipt number itu diisi sesuai dengan panduan. Nah, gira-gira kayak gini. Payment date-nya itu pake tanggal Taiwan ya. Jadi, bukan yang tahun Masehi. Tapi yang 100. sekarang 113. Ikutin sesuai dengan panduan ini. Nah, ini di choice code-nya ini sekarang udah nggak ada kayak ganti. tinggal 7 hari ya. Nah, setelah kalian punya working permit, kalian sekarang siap buat nyari kerjaan di 104. 104 itu situsnya ini, 104.com.tv kira-kira-kira tampilan awalnya kayak gini ya. Nah, terus ini juga aku lockout dulu. Nah, tampilan awalnya kayak gini. ini full in Chinese, tapi kalau misalkan kalian pakai laptop, jadi biar gampang. Ini kan udah bisa ya. Langsung aja login. Register dulu ya. Kalau misalkan kalian belum punya akun, langsung login aja. Kalau aku udah punya akun. pakai Google Gmail juga bisa biasanya otomatis. Ini udah langsung aja login. Nah, tampilannya itu kayak gini. Nah, terus yang perlu kalian mulai adalah itu profil kalian. Jadi, ini ya, My 104 Huiwen Chongshin ini kayak center profile kita harusnya ya. Nah, kalau punya aku kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa lihat Translate to English. Nah, terus ini bisa di-edit. Luli, oh ini. Luli itu apa namanya? Resume ya. Luli. Jadi, ini bisa lihat. Nah, ini aku punya tiga ya. Punya tiga Luli. ini, tapi untuk yang part-time. Kalian bisa bikin masing-masing sih. Tapi aku yang untuk part-time itu aku kemarin kalau yang nomor satu ini buat yang cari kerja profesional. Yang kedua ini buat yang teaching atau ngajar. Yang ketiga ini harusnya yang part-time yang lain-lainnya. Coba kita buka ya yang ketiga. Ini aja ya. Jadi, diisi ini kalian detail-detail kalian kayak dari mana dari NDSD terus habis itu swelinya itu apa jadi itu lulus atau belum kita Translate aja lah ya biar gampang. Oke. Translate Translate to English terus nanti kalian kayak cari-cari gitu ya misalkan kalau ini kan part-time itu yang ini Gens ini tuh untuk pekerjaan full-time ini part-time ini tuh kalau nggak salah ini tuh summer summer intern ini ini summer intern ini nggak tahu bisa di Translate terus shift-nya kalian mau kayak gimana holiday night in lokasi ya ini kalau aku part-time pengen nyari di lokasinya di Yutaipeng terus bisnisnya di apa bisnisnya ini contohnya aku cari yang C1 itu dishwashing terus abis itu fun apa nih abis itu fun guan 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 itu stuff di hotel jadi ya mungkin nggak terlalu butuh Chinese banyak gitu ya aku carinya yang duji aja duji atau di hotel terus ini kasih aja kalian pernah ngapain aja volunteer atau part udah terus kemudian nah kemudian cari aja kan tadi kalau kata kunci yang tadi aja yang kata kunci yang kata kunci itu ya coba ya part time kata kunci di adjens kata kunci terus sama ini ya lokasi ya di once si di si di si yang apa si tai 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 wanya tai tai wanya tai tai saman yu tai tai jau jau ting okay search Nah ini kayak Jense Meuhwa Laos Ini kayak teaching English Slow drop Plan gitu Jadi kita coba Pakai English aja biar Kebaca Ya American teacher Pasti enggak ya kita ya Ini ada di bakery Marketing assistant Housekeeping staff Nah biasanya yang housekeeping kayak gini nih Kita bisa lihat Coba kita lihat ya housekeeping itu ngapain Oke Housekeeping Ini ada Bersihin kamar gitu enggak sih Kayak sih bersihin kamar ya Terus abis itu ganti Spray Ini One Citan Citan Ini bersihin kamar mandi Terus Found Gender Apa ini Ini dong translate Jadi kayak gitu ya Jadi kayak staff di hotel itu yang ganti-ganti Ini Sesinnya Kayak Apa ya radinya Kayak gitu Nah terus kalau misalnya kalian berminat Langsung aja Disitu Terganus ya Kalian mau Yang biasanya yang Enggak terlalu banyak Minta Hanis Itu adalah Kayak tadi tuh Di hotel Habis itu di Restoran di belakang Oh iya bisa aja Pakai kata kunci Kongtusong Kongtusong itu Part time Part time Student work Kongtusong Gimana caranya Tulis aja Kongtusong Kongtusong Harusnya gini ya Kongtusong Coba Ini kan juga keluar ya Banyak ya Kongtusong Student Kita lihat Translate Kira ada apa aja Ini di Nanta Ini di restoran Di store Aquarium Jadi nanti Kalian tinggal cari-cari ya Yang cocok yang mana Terus dia apply Nah terus kalau misalnya Kalian udah apply Itu masuk Ke Ini Di sini nih Lihat ya Ke area yang Message itu Nanti kalau misalkan Mereka berminat Itu mereka akan Kirim message Ini contoh Beberapa Yang kirim message Ke Warna Kopla Yang situ Interview gitu Ini ada yang udah kelewat ya Atau misalkan kita lihat Misalkan kita lihat di Ini aja chat Chat History Chatnya ya Misalkan Ini apa Kongtusong Kau Kan Kongtusong Itu Kayak Skansienin Kayaknya gak mau Dia Sudah cari Nah aku Dapet Part-time Di sini Ini ada Miense Nah kalau misalkan Nanti kalian Dikirim Miense Kayak gini Kalian Nanti bakal Harus dateng ya Jadi kalian Harus dateng Sesuai dengan Alamat ini Nanti tinggal Di interview Jadi di Interviewnya itu Biasanya kayak Langsung Kayak nanya Kamu statusnya Apa Terus Kira-kira Waktunya kosong Kapan Terus Kalau misalkan Mereka Enggak terlalu Kedala Itu Kalian Mereka Disamping Sama Ini Ini Yang 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 Pengen Enggak Kesini Ini Langsung Nawarin Kan Setia Mau Enggak Mau Wancara Jam Dua Enggak Janjian Aja Bisa Nawa Di Kuku Kitchen Yang Di NTU Ini Kemarin Mau Apply Disini Juga Sebenarnya Mungkin Mungkin Customer Banyaknya orang Indo Part-time Teacher Boleh Dicok Part-time Teacher Itu Gajinya Lumayan Tinggi Tapi Agak Susah Kita Bukan Native Speaker Jadi Teman-teman Harus Punya Aksen Yang Native Kalau Misalkan Yang Kerjaan Yang Full-time Itu Kayak Ini Aku Pernah Nyobain Misalkan Nanti Mereka Minat Mereka Langsung Terima Terima kasih.